Pemirsa gara-gara uang 600 ribu, 6 remaja di kota Semarang tega menganiaya temannya hingga tewas. Dari hasil atopsi, korban pun mengalami geger otak akibat pukulan di kepala. Enam pelaku penganiayaan warga kota Semarang ditangkap. Usai melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berinisial MAA, 17 tahun, yang merupakan teman satu kelompok. Pelaku beralasan aksi penganiayaan tersebut dilakukan setelah korban diketahui mencuri uang sebesar 600 ribu rupiah milik salah satu tersangka. Setelah sepekan dicari, korban diketahui berada di rumah temannya di daerah Pucang Gading dan kemudian dijemput untuk menuju ke sebuah warung internet di daerah Klipang, Semarang. Di warung internet itulah korban dihajar beramai-ramai. Belum puas, keenam pelaku yang dalam kondisi mabuk kemudian menyeret tubuh korban ke dalam kamar mandi dan kembali menganiaya hingga mengalami sejumlah luka. Saya mempunyai permasalahan dari awal karena si almarhumnya mengambil uang saya dari tempat saya waktu tidur di rumah saya. Terakhir main pada siang hari di Pradipa, saya gak ngeligawa kalau tempat saya ini belum hilang uangnya. Saya seret ke kamar mandi, saya piting lehernya, terus saya masukkan ke kamar mandi, saya tutup pintunya, saya tendangi, saya hinca, saya hinca bagian punggung, punggung belakangan sama kepala atas. Dalam kondisi sekarat, korban dibawa ke rumah salah satu tersangka, namun sesampainya di rumah tersangka, korban meninggal dunia. Polisi yang mendapat laporan penemuan jasad kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap ke enam pelaku. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat mengalami gegar otak. Korban mengalami gegar otak karena adanya pendaraan di dalam otak. Jadi rata-rata pelaku ini memukul banyak dibagian kepala. Jadi ada pendaraan di dalam otak. Itu yang menyebabkan akut berbeniga dunia. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sepasang sandal dan alat cukur yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.